Halo teman-teman semua, balik lagi ke Handika kali ini kita akan melanjutkan case soal kinetika reaksi teman-teman ya disini kita akan mencari aktivasi energi atau energi aktivasi dari dekomposisi benzen di azunium chloride to give chlorobenzene dan nitrogen ya teman-teman nah disini ada datanya K dan T ya, K ini adalah konstanta laju reaksi dan T ini adalah temperatur, jadi disini ada data sebanyak 5 buah jadi kita mencari energi aktivasi dari data ini ya nah dimana persamaan untuk K itu adalah A eksponen min E per RT ya nah dari sini kita bisa linearkan persamaannya menjadi len K sama dengan len A kurang E per R kali 1 per T nah dimana ini kita bisa buat A sama dengan B tambah E per R Y sama dengan A tambah BX dimana Y adalah len K A A nya sama dengan len A B nya sama dengan min E per R X nya sama dengan 1 per T nah jadi untuk membuat grafiknya di sumbu X itu adalah 1 per T dan di sumbu Y itu adalah len K nah jadi yang kita butuhkan adalah 1 per T dan len K sekarang ya berarti len K nya kita buat dulu oke terus kita drag aja oke dan untuk 1 per T nya juga sama 1 per T oke kita drag aja nah lalu kita buat grafik kita buat grafik seperti ini aja nah seperti teman-teman lihat di grafik ini di sumbu Y nya itu adalah 1 per T di sumbu X nya len K terbalik ya jadi kita harus ubah dulu ini kita remove aja kita add namanya chart aja ya biar mudah untuk sumbu X nya adalah tadi 1 per T ya ini dan untuk sumbu Y nya len K oke klik OK nah jadi grafik kita nah untuk mengetahui persamaannya kita ini merupakan persamaan garis lurus teman-teman hampir garis lurus jadi kita bisa mengetahui persamaan linearnya dengan cara seperti ini ini linear dan display equation on chart dan display R square nah gimana kita tahu linearnya ini R square nya sama dengan 0,999 atau menikati 1 ya jadi ini bisa kita ambil jadi persamaan ya jadi kita tulis ulang persamaannya Y sama dengan minus 1 4 6 1 2 X ditambah ditambah 38,925 nah ini dia nah ini len K nya dan ini adalah min E per R yang minus 146 12 nya dan ini 38,925 ini adalah len A nya oke nah untuk mengetahui energi aktifasi kita ambil yang yang ini jadi min E per R oke ini tunggu sebentar berapa garis ya min E per R itu sama dengan min 14 6 12 nah jadi R nya disini kita ketahui adalah 8,314 ya sesuai dengan satuannya jadi kita dapatkan R nya itu adalah ini min nya sama sama dicorek ya ini ada min ini ada 6 min jadi E nya itu adalah ini dikali dengan ini aku kali dengan minus 1 karena kita mau menghilangkan min nya nah ini dia E nya dalam bentuk Joule per mol nah kita ubah ke kilo Joule dibagi aja dengan 1.000 nah kilo Joule per mol nah untuk mencari apanya ini kan learn A sekarang ya ini learn A untuk mencari A nya kita tinggal eksponenkan aja XB ini nah ini A nya frekuensi pengatukan oke begitu cara mencarinya teman-teman sehingga kita dapatkan energi aktifasinya adalah 121 kilo Joule per mol oke gitu deh oke si untuk videonya sampai disini dulu oke see you next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax